Intro Halo selamat siang teman-teman semua Terima kasih banyak atas kehadirannya Mohon maaf agak telah sedikit Dan ada kesalahan Apa namanya Kesalahan link Jadi mohon maaf agak telat Jadi untuk Diskusi kali ini Nanti akan ditemani oleh Mbak Ais Dari Sinergantara Kepada Mbak Ais kami persilahkan Terima kasih Halo selamat siang semuanya Terima kasih Mas Misan Atas Fasilitasinya Baik Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di Acara diskusi Kamisan Meskipun untuk hari ini Di hari Senin Karena ada sedikit Kendala di minggu lalu Jadi kami undur menjadi hari Senin sekarang Diskusi ini diskusi rutin yang kami selenggarakan dari Simpul Madani Simpul Madani adalah sebuah platform inovasi dan knowledge bersama bagi para CSO di seluruh Indonesia Simpul Madani ini kerjasama Dengan USAID Kemudian Madani dan kami dari KM4 NGO Mungkin karena waktunya juga semakin berjalan terus Telah hadir untuk diskusi kali ini Sebenarnya sebelumnya Diskusi kali ini kita Akan Membahas mengenai sejarah undang-undang untuk advokasi kebijakan Karena selama ini Bagi para pelaksana Advokasi kemudian penelitian hukum Ada ternyata yang namanya metode dalam sejarah undang-undang Telah hadir di sini Mas Agung Wibowo Dan Mbak Nadia Devina Eh Dema Devina Yang akan menjadi narasumber untuk diskusi kita kali ini Sebelum Mas Agung Sebentar Saya cek dulu apakah Halo Mas Agung Halo Mbak Aisa Oh iya sebentar saya buka dulu juga ini Baik Terima kasih Mas Agung sudah hadir Mungkin sebelum materinya disampaikan Boleh cerita sedikit terkait Huma Organisasi tempat Mas Agung sebagai Direktur Eksekutif Kemudian juga Mas Agung sendiri Terima kasih Mas Agung Mungkin sekitar 5-10 menit untuk sedikit backgroundnya dan materinya Mas Silahkan Ya perkenalkan terima kasih sebelumnya Terima kasih Mbak Aisa Selamat siang teman-teman semua Senang sekali Dapat hadir di diskusi kali ini Di Simpul Madani yang harusnya Acara diskusi kamisan tapi kali ini diselenggarakan di hari Senin Nah saya Agung Wibowo Saya diminta jadi koordinator eksekutif perkumpulan Huma Nah apa itu perkumpulan Huma adalah perkumpulan pembaruan hukum berbasis masyarakat dan ekologis Huma berdiri di tahun 2001 Memiliki nilai-nilai dan visi misi kurang lebih program kerjanya mendampingi masyarakat Dalam mendapatkan wilayah kelola mereka dan juga membantu pembaruan hukum di Indonesia Kurang lebihnya begitu perkenalannya Mbak Aisa Baik terima kasih Mas Agung Jadi rekan-rekan semua tahu ada yang namanya Huma Baik mungkin bisa lanjut ke acara Tapi mungkin maaf sebelum itu ada rekan Mas Agung juga Mbak Nadia Dema Devina Silahkan Mbak Nadia Ya halo Bapak Ibu makasih sudah diundang Saya peneliti Huma juga bantu-bantu Bang Agung di Huma dari 2017 Makasih sudah diundang Terima kasih Mbak Nadia Nanti Mbak Nadia yang mengantarkan terkait dengan manfaat penelitian sejarah Undang-undang dalam advokasi kebijakan Begitu ya Baik Kalau begitu langsung saja Mas Agung akan membawakan materi Maaf komit Baik Mas Agung dipersilahkan untuk memberikan pandangan kepada Bapak Ibu di sini Terkait dengan sejarah bagaimana dalam hukum Ya baik terima kasih Atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan Senang sekali dapat hadir di diskusi kamisan kali ini Sebelumnya Sebenarnya penelitian ini Sudah berjalan di tahun lalu dan kami akan melakukan launching gitu Hasil riset dan juga outlook yang akan disajikan Huma Jadi setelah diskusi ini Kami mengajak teman-teman untuk terlibat juga dalam Media brief atau launching hasil riset kami Karena riset ini tidak sempurna kalau tidak ada masukan kritik Dan juga andil dari teman-teman semua Nah saya sebelumnya mengundang teman-teman untuk Juga terlibat aktif dalam hasil-hasil riset Huma Yang dapat dikritisi oleh teman-teman Agar membangun dan juga membantu kerja-kerja kami di masyarakat Saya mungkin akan share screen Saya akan menyajikan Saya akan menyajikan materi berpikir sejarah dalam ilmu hukum Nah tapi karena saya bekerja di rumah gitu Waktunya agak santai Banyak waktu nonton Youtube Nonton podcast gitu Dengar-dengar lagu, musik, dan lain sebagainya Nah saya mengajak teman-teman semua Menonton liputannya vc.com Judulnya I broke dumb laws in front of police Nah disini ada yang namanya Obah Butler Dari Inggris Dia bikin semacam riset sosial gitu Mengenai hukum-hukum lucu Dia bilangnya dumb laws Hukum-hukum yang bodoh di Inggris di masa lalu Nah jadi kalau dulu di Inggris ada namanya Salmon Act Tahun 1886 Jadi orang yang bawa Salmon secara mencurigakan Itu dapat ditangkap oleh aparat kerajaan pada saat itu Nah Salmon Act ini Kemudian risetnya tuh dia harus melakukan Atau melanggar hukum di masa lalu Di masa sekarang Nah tapi si Obah Butler-nya ini sih Kalau di video ini justru malah Dianggap aneh aja sih Tapi dia nggak ditangkap polisi gitu Kalau dulu itu di tahun abad 19 gitu Dia bisa ditangkap dan mungkin bisa dipotong kepalanya di penggal Nah ini hukum ini ada gitu Hukum nggak boleh gendong Salmon Atau membawa ikan Salmon Dan ini ada di dunia kita gitu Kemudian ada lagi hukum Nggak boleh pakai bodi armor atau jubah besi gitu Di depan parlemen atau di depan istana kerajaan Inggris Nah kalau di masa sekarang itu dilakukan Si polisinya justru appreciate Wah kamu ini ya fans dengan kerajaan Kamu mau jadi army, mau menghibur anak-anak Malah dia disuruh masuk ke kerajaan Kalau dulu di Parlemen Act tahun abad ke-14 misalnya Itu justru dia bisa diciletin gitu Dipotong kepalanya Karena dulu ada larangan memakai jubah besi Di depan istana kerajaan Inggris Nah saya mengantarkan diskusi lewat sajian ini sebenarnya Bahwa hukum itu ternyata juga bisa berubah gitu Hukum yang tadinya aneh gitu Hukum yang lucu gitu Dan cenderungnya masa sih dulu nggak boleh begitu Nah ternyata itu ada gitu Dan nyata di zaman dulu Dan kemudian manusia di masa modern gitu Di masa kontemporernya Akan membuat hukum yang merevisi Atau dia berangkat dari perkembangan dan dinamika zamannya Sehingga saya dudukan ini Sehingga kita tuh melihat Oh ternyata hukum tuh harus berkembang Sesuai dengan perkembangan zaman Sesuai dengan dinamika dan lain sebagainya Sehingga kayaknya kalau sekarang gendong ikan doang gitu Salmon Ya nggak apa-apa gitu Nggak perlu harus dipenggal Nah tapi beda konteks Ketika masa lalu gitu di abad 19 Perdagangan ilegal fishing gitu Apalagi komoditas salmon Itu begitu penting Sehingga itu harus diatur Nggak boleh ada yang mencuri ikan dan lain sebagainya Sehingga dulu di zaman kerajaan Inggris Itu harus diatur Nah terus menggunakan Pakaian kesatria atau jubah besi juga Itu adalah bentuk perlawanan di depan istana Nah kalau sekarang kayaknya sih ya jadi lucu aja Nah terus dalam konteks di Indonesia sebenarnya Gimana sih harusnya kita membaca Sebuah peraturan perundang-undangan Hukum Dan apa kaitannya dengan berpikir sejarah ini Nah saya ingin melihat satu undang-undang Undang-undang kehutangan Nomor 41 tahun 1999 Ada pasal 18 ayat 2 Di pasal 18 ini Orang tuh bertanya Kenapa sih pemerintah menetapkan Dan mempertahankan kecukupan kawasan hutan itu Di daerah aliran sungai atau pulau itu Sebanyak 30% Jadi tutupan hutan itu harus dilindungi di hamparan pulau atau daerah aliran sungai itu Tutupannya kurang lebih seminimini mungkin adalah 30% Nah alasannya itu karena ya kalau nggak ada kawasan hutan yang 30% gitu Secara sejarah gitu Maka pulau atau daerah itu Kadar oksigennya buruk Dia juga nggak bisa mencegah erosi Banjir dan kerusakan rupa bumi Nah aturan ini sebenarnya dibawa oleh Belanda Dan Belanda membawa lagi dari aliran Jerman Orestry School Nah sayangnya di Indonesia Aturan itu malah dihapus di Undang-Undang Cipta Kerja Jadi di Undang-Undang Cipta Kerja tadi Di UU 4 satunya Udah nggak ada lagi tuh batasan 30% Tutupan kawasan hutan Nah jadi artinya Kalau dia harusnya ngelihat sejarah gitu Kalau tadi misalnya ada hukum di Inggris Yang nggak boleh pakai jubah besi Di depan istana Nggak boleh bawa ikan salmon Itu ada latar yang membelakanginya Nah sebenarnya di Undang-Undang 41 itu Pasal 18 juga ada latar sejarah yang membelakanginya Nah tapi hal itu kemudian Nggak jadi catatan dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan di Indonesia Sehingga keluarlah Undang-Undang Cipta Kerja Yang tidak membatasi lagi Harus berapa persen tutupan kawasan hutan Di setiap daerah aliran sungai Atau pulau Nah dari situ kan Kemudian kita Kenapa sih penting berpikir sejarah Nah dari Skenario yang tadi Dua skenario yang saya berikan Di Inggris gitu Yang kita bisa tonton lewat Youtube Dan juga ada di Indonesia Mengenai Undang-Undang Kehutanan Sebenarnya sejarah dapat memberikan kontektualitas Dalam ruang dan waktu Nah apakah sebuah hukum itu relevan Apakah implementasi hukum secara waktu itu Masih dapat berlaku di masa sekarang Dan lain sebagainya Itu bisa kita gunakan Kemudian juga bisa memperlihatkan Adanya perubahan dan perkembangan Hukum itu sendiri Bagaimana hukum itu dibuat Bagaimana pembentukan hukum Kemudian meletakkan hukum Sesuai dengan Dinamika perkembangan Zaman Bagaimana sih sebenarnya Sejarah adanya hukum Di suatu tempat Bagaimana kemudian aturan itu dibuat Kita dapat menganalisis juga Diskursus aktor Bagaimana teori yang berkembang Apakah masih relevan Misalnya sebagai contoh Bagaimana hukuman mati Di masa sekarang Apakah sebuah hukuman pidana itu Dapat menghilangkan nyawa Seseorang manusia Nah diskursus ini Kemudian yang menjadi penting Bila kita menelisik Dari sejarah perkembangan hukum itu sendiri Nah yang lain adalah Dapat menganalisis Perwujudan ide, realitas Dan juga menerapkan keadilan yang layak Misalnya Kalau sekarang begitu Dengan maraknya kekerasan Terhadap perempuan Harusnya bagaimana Perlindungan hukum Dapat mengarah ke arah sana Kemudian Kepada kelompok Minoritas grup Di Indonesia misalnya Nah bagaimana hukum Harusnya dapat juga Membentuk itu Nah narasi sejarah Atau metode sejarah Dapat menerapkan Pemikiran-pemikiran hukum Yang mengarah ke arah sana Nah kemudian Perlu dibedakan Kami membedakannya Ada tiga Ada empat Dalam metode sejarah Pertama adalah Heuristik Bagaimana sih kita melakukan Penelitian hukum Yang berangkatnya dari berpikir sejarah Nah ini sebenarnya Metode simpel gitu Kalau kita mau melakukan Pendokumentasian sejarah sebenarnya Nah dia dibedakan menjadi Metodologi Jadi kalau di sejarah Ada namanya metode sejarah Dan juga ada metodologi sejarah Nah nanti Saya akan jelaskan Kalau metodologi Dia akan bersifat Penulisan sejarah itu sendiri Dia akan bersifat eksplanasi Nah dalam metode Itu dibagi dalam empat tahap Pertama adalah Heuristik Tahap pengumpulan sejarah Jadi dokumentasi sejarah Apapun itu bentuknya Kita kumpulkan Sebanyak-banyaknya Nah kemudian Di tahap kedua Yaitu tahap verifikasi Kemudian baru kita bisa Membabak Mana ruang dan waktu Yang diperlukan Dalam menganalisis Sumber Atau yang sudah Tadi kita kumpulkan Dalam tahap Heuristik Sehingga sumber-sumber terpilih Yang sesuai dan relevan Ruang dan waktunya Itu menjadi sumber Yang kita verifikasi Nah baru kemudian Setelah tarap verifikasi sumber Kita dapat melakukan Bacaan Atau Analisis Terhadap Sumber-sumber tersebut Nah metode ini Metode ketiga disebut Interpretasi Jadi Sehingga Kemudian Objektivitas Dari sumber-sumber ini Itu ada berada Di tangan Si sejarawan itu sendiri Atau si peneliti itu sendiri Nah baru tahap yang terakhir Adalah tahap Bagaimana menuangkan Interpretasi kita itu Kedalam sebuah teks Narasi penelitian Narasi riset Yang disebut sebagai Sebuah historiografi Nah bedanya Dengan metodologi Metodologi menekankan Pada eksplanasi Dia berbicara Mengenai Gaya dan style Penulisan Ada yang bersifat Naratif 5W1H Kalau di Wartawan Ada yang dia Bicara tentang Agen perubahan Atau yang bicara Tentang struktur Nah Itu yang disebut Dengan metodologi Nah tadi Hal tadi Dapat membantu Sebenarnya penelitian sejarah Nah Metode inilah yang kemudian Akan dikembangkan Oleh Huma Dalam riset Undang-Undang Cipta Kerja Yang Bulan depan Mungkin Kami akan melakukan Launchingnya Jadi kami Menganalisis Diskursus Aktor Para pembuat Kebijakan Legislasi Yang Membuat Undang-Undang Cipta Kerja Kami Menganalisis Dari media-media Masa Dan juga dari Berbagai macam sumber Terkait dengan Argumentasi mereka Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Tersebut Nah nanti Dema akan Bicara mengenai Manfaat Penelitian ini Dalam Sebuah Kajian Undang-Undang Nah kurang lebih Hal lain juga Kami ingin Menghadirkan Sebenarnya Penelitian Hukum lain Yang di luar Narasi normatif Kalau dia Narasi normatif Maka dia Hanya Bacaannya Secara tekstual Dogmatik Dan hanya Teoretik tertentu Sehingga Kami tidak bisa Menerapkan Teori sosial Bagaimana Implementasi Di lapangan Di masyarakat Dan Tidak bisa Menghadirkan Sebuah hal Yang penting Yaitu Realitas Nah di Penelitian Pendekatan Sejarah ini Kami bisa Menggunakan Disursus aktor Membaca Realitas Perwujudan ide Bacaan Terhadap Keadilan Itu menjadi Berbeda Nah harapannya Penelitian Hukum Dengan Metode Sejarah ini Menjadi Sebuah Wacana Yang baru Yang dapat Dihadirkan Di Isu Pembaruan Hukum Di Indonesia Kurang Lebihnya Mungkin Itu dulu Dari saya Kurang Lebihnya Saya mohon Maaf Terima kasih Banyak Saya kembalikan Lagi Ke Mbak Aisyah Baik Terima kasih Sekali Mas Agung Sangat Menarik Sekali Materinya Saya Sebetulnya Penasaran Apakah Ada yang Hadir Tidak Di sini Para Anggota Legislatif Atau Staff Ahli Yang hadir Di diskusi Ini Karena Materi Ini Sangat Diperlukan Bagi Para Legislatif Dalam Mereka Menyusun Perundang-undangan Jadi Tidak Hanya Asal Menulis Tetapi Ada Cara Berpikir Sejarah Dalam Menghasilkan Undang-undang Menarik Sekali Mas Agung Terima Kasih Materi Yang sudah Disampaikan Kepada Kami Semua Mungkin Untuk Sesi Tanya Jawab Kita Hold Dulu Ada Pemateri Berikutnya Dari Mbak Nadia Dema Devina Sebagai Peneliti Perkumpulan Dari Huma Indonesia Mbak Nadia Akan Menyampaikan Manfaat Dari Sejarah Undang-undang Dalam Advokasi Kebijakan Baik Dipersilahkan Mbak Nadia Sampai 8-10 Menit Terima kasih Ijin saya Screen Silahkan Mbak Sebentar Ya Makasih Banyak Bapak Ibu Sudah Di undang Ini pertama Kalinya Saya ikut Diskusi Ini Minder Soalnya Orangnya Keren-keren Saya kemarin Lihat Youtubenya Emang Inisiatifnya Keren banget Jadi Kalau Untuk Hari Ini Mungkin Saya Cuma Sharing Kerjaan Kerjaan Selama Dua Bulan Ini Untuk Nantinya Jadi Bahan Diskusi Kita Semua Buat Menampung Rencana Tindak Lanjut Jadi Dua Bulan Terakhir Ini Saya Bersama Teman-teman Huma Yang lain Menyelenggarakan Beberapa Kajian Dua Di Antaranya Yang pertama itu Outlook Huma Dimana kita Melihat catatan Proses Empat Legislasi Selama Prolegnas 2020 Yang berkaitan Sama Masyarakat Adat Itu ada Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang Minerba RUU Penghapusan Kekerasan Seksual RUU PKS PKS Dan RUU Masyarakat Adat Kita Lihat catatan Prosesnya Dan Mengapa Dua Legislasi Itu Goal Dan Dua Legislasi Itu Tidak Kunjung Dibahas Nah Kajian Yang kedua Itu Kita Menyelenggarakan Kajian Kita Menyelenggarakan Catatan Akhir Undang-Undang Cipta Kerja Karena Kebetulan Huma Sebagaimana Teman-teman CSO Yang lain Setahun Lebih Ini Kita Lumayan Vokal Untuk Menyuarakan Penolakan Undang-Undang Cipta Kerja Di salah Satu Bab Catatan Akhirnya Kita Melakukan Studi Tekstual Terhadap Pembahasan DIM UU CK Selama Di DPR Karena Kita Melihat Banyak Teman-teman Dokumen DIM Ini Belum Banyak Dieksplore Oleh Teman-teman CSO Dan Pusat Studi Jadi Mungkin Untuk Melengkapi Kajian-kajian Yang Udah Ada Dua Kajian Tadi Kita Menggunakan Metode Penelitian Sejarah Hukum Kalau Kita Lihat Sejarah Hukum Ini Sebenarnya Gak Cuma Bentuknya Kayak Yang Dua Tadi Tapi Bisa Macem-macem Objek Penelitian Kalau Di Bukunya Prof. Suryano Sukanto Kita Bisa Ngomongin Perkembangan Hukum Bisa Ngomongin Perkembangan Peraturan Perundang-undangan Misalnya Kita Lihat Peraturan Tentang Perkawinan Dari Sebelum Kemerdekaan Sampai Sekarang Pakai Undang-undang Apa Berubah Berapa Kali Dan Apa Yang Diatur Perbedaannya Dimana Itu Masuk Ke Objek Penelitian Sejarah Hukum Terus Bisa Perkembangan Lembaga Hukum Kayak Kewenangan DPR Dari Sampai Sekarang Apa Bedanya Terus Ada Sejarah Terbentuk Peraturan Perundang-undangan Tertentu Kayak Yang Dua Kajian Yang Kita Lakuin Tadi Sama Latar Belakang Perancangan Peraturan Perundangan Sejarah Hukum Ini Dari Pembagian Disiplin Hukum Sebenarnya Dia Masuk Ilmu Tentang Kenyataan Hukum Jadi Dia Bukan Masuk Dogmatik Ketika Dogmatik Ini Kebanyakan Penelitian Sifatnya Deduktif Kalau Misalnya Kenyataan Hukum Ini Lebih Induktif Nah Penelitian Sejarah Undang-undang Ini Sebenarnya Secara Objek Dia Sejarah Undang-undang Tapi Sebenarnya Dia Bisa Dikaji Dianalisis Dengan Pisau Analisis Yang Beda-beda Dan Pisau Analisis Yang Berbeda-beda Ini Menyebabkan Dia Bisa Jadi Penelitian Yang Berbeda Juga Jadi Bisa Sejarah Undang-undang Tetap Jadi Penelitian Hukum Yang Normatif Ketika Dia Hanya Mengkaji Sejarah Normanya Saja Misalnya Kita Membandingkan Undang-undang Sebelum Kemerdekaan Undang-undang BW Sebelum Kemerdekaan Dan Misalnya Undang-undang Perkawinan Sekarang Kita Ngeliat Pasal-pasalnya Aja Itu Jadinya Normatif Juga Walaupun Perspektif Perspektif Sejarah Tapi Bisa Juga Dia Jadi Sosio Legal Ketika Kita Pisa Analisisnya Menggabungkan Dengan Teori-teori Sosial Untuk Penelitian Hukum Normatif Ini Kami Pakai Definisinya Prof. Peter Mahmud Marzuki Kebetulan Beliau Itu Yang Lumayan Menyuarakan Penolakan Terhadap Penelitian Sosio Legal Yang Kebanyakan Dilakukan Oleh Huma Jadi Ini Kenapa Pakai Definisi Satu Orang Karena Istilah Penelitian Normatif Ini Dipakai Berbeda-beda Untuk Konteks Yang Berbeda-beda Misalnya Prof. Suryano Sukanto Beliau Menggunakan Term Penelitian Hukum Normatif Untuk Melawankannya Dengan Penelitian Empiris Jadi Penelitian Normatif Itu Sama Dengan Fokusnya Di Pengumpulan Data Selama Pengumpulan Datanya Itu Kepustakaan Dia Berarti Penelitian Hukum Normatif Ini Berbeda Dengan Pengertian Penelitian Hukum Normatif Menurut Prof. Peter Mahmud Menurut Beliau Semua Penelitian Hukum Itu Penelitian Normatif Jadi Penelitian Normatif Itu Ketika Objeknya Itu Hukum Secara Intrinsik Kita Ngeliat Hukum Seperti Dia Punya Logikanya Sendiri Kayak Teks Yang Ideal Dicita-citakan Dan Jadi Kebenaran Yang Prof. Peter Mahmud Itu Kebenaran Koherensi Jadi Penelitian Hukum Itu Biasanya Kita Ngeliat Sesuai Nggak Aturan X Dengan Asas Hukum Y Misalnya Asas Hukum Transparansi Apakah Sesuai Atau Asas Hukum Pradugata Bersalah Sesuai Nggak Aturan X Atau Putusan Y Dengan Asas Hukum Itu Atau Sesuai Nggak Peristiwa Hukum Z Misalnya Pencurian Dengan Aturan Hukum A Apakah Sesuai Dengan Pasal Segini Jadi Penelitian Hukum Ini Benar-benar Intrinsik Melihat Norma Norma Hukum Dan Biasanya Selain Dilakukan Akademisi Jadi Dilakukan Oleh Praktisi Hukum Prof. Sajip Tora Harja Tidak Setuju Dengan Pemahaman Ini Menurut Beliau Tidak Semua Penelitian Hukum Itu Penelitian Hukum Normatif Hanya Saja Memang Sekitar 90% Penelitian Hukum Itu Sifatnya Normatif Karena Memang Yang Dominan Diajarkan Di Fakultas Hukum Itu Kerangka Hukum Normatif Jadi Seolah Hukum Itu Punya Logika Rasional Yang Terlepas Dari Konteks Di Masyarakat Dan Dia Bukan Bagian Dari Realitas Sosial Jadi Misalnya Kita Meneliti Walaupun Kita Ngomongin Keadilan Misalnya Kita Meneliti Kesesuaian Putusan X Atau Tindakan Hukum Z Dengan Asas Misalnya Asas Hukum Kebebasan Berkontrak Yaudah Kita Tinggal Bandingin Kesesuai Kita Tinggal Bandingin Kesesuai Sesuai Atau Enggak Tapi Kita Sebagai Peneliti Hukum Tidak Pernah Mempertanyakan Apakah Asas Kebebasan Berkontrak Itu Memang Merefleksikan Kepentingan Hukum Masyarakat Apakah Asas Kebebasan Berkontrak Itu Memang Dibentuk Dari Kebiasaan Hukum Masyarakat Ataukah Ternyata Realitanya Asas Terima Begitu Saja Nah Tapi Dari Segi Normatif Pun Penelitian Sejarah Undang Undang Ini Sebenarnya Kurang Banyak Dibanding Penelitian Hukum Model lain Misalnya Penelitian Soal Subjek Hukum Dalam Aturan A Atau Penelitian Soal Hubungan Hukum Antara Kreditor Dan Debitor Sebenarnya Penelitian Sejarah Undang Undang Ini Kurang Banyak Ini Bisa Dilihat Dari Misalnya Perkara Uji Formil Di Mahkamah Konstitusi Itu Jauh Lebih Sedikit Daripada Uji Material Baru Sekitar 30 Perkara Dari Sekian Ratus Perkara Uji Material Yang Pernah Diuji Dan Sampai Sekarang MK Belum Pernah Mengabulkan Perkara Uji Formil Yang Kedua Terkait Penafsiran Hukum Historis Juga Masih Jarang Dilakukan Diselenggarakan Oleh Banyak Praktisi Hukum Nah Ketika Pendekatan Pisau Analisisnya Tidak Hanya Normatif Tapi Juga Menggunakan Teori-teori Dalam Ilmu Sosial Itu Jadi Penelitian Sosial Legal Misalnya Kalau Menurut Prof. Sulis Penelitian Sosial Legal Itu Ketika Kita Menggabungkan Pendekatan Ilmu Hukum Dan Ilmu Sosial Dalam Hal Mengumpulkan Dan Menganalisis Data Misalnya Setelah Kerangka Normatifnya Dibedah Ini Penelitian Hukum Kalau Kerangka Normatifnya Dibedah Menurut Penelitian Normatif Itu Berarti Penelitian Sudah Selesai Tapi Menurut Penelitian Sosial Legal Itu Belum Selesai Karena Data-data Yang Dikumpulkan Masih Bisa Dianalisis Dengan Teori-teori Sosial Yang Relevan Tapi Ini Teori Sosial Terserah Penelitinya Mau Teori Sosialnya Apa Saya Juga Masih Belajar Jadi Teori Sosial Kan Banyak Tapi Yang Sering Dilakukan Misalnya Analisis Diskursus Terus Teori Feminisme Terus Cultural Studies Analisis Aktor Analisis Kependinan Aktor Terus Menurut Prof. Sulis Fokus Penelitian Sosial Legal Ini Bukan Apakah Dia Empiris Atau Kepustakaan Tapi Fokusnya Di Metode Analisis Datanya Jadi Kan Seringnya Banyak Sarjana Hukum Juga Yang Salah Keprah Melihat Menafsirkan Kalau Penelitian Empiris Pasti Sosial Legal Padahal Bisa Penelitian Empiris Juga Normatif Misalnya Kita Ngelihat Kesesuaian Praktek Di BKPM Dengan Aturan Apa Itu Normatif Walaupun Dia Studi Lapangan Dan Ternyata Penelitian Kepustakaan Juga Bisa Dianalsis Dengan Teori Sosial Untuk Itulah Karena Lagi Pandemi Huma Menyelenggarakan Dua Penelitian Ini Yang Walaupun Kepustakaan Tapi Masih Bisa Berbentuk Penelitian Sosial Legal Terus 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 Langsung Contoh Hasilnya Mungkin Selengkapnya Kita sekalian Promosi Bapak Ibu Mohon datang Besok Launching Outlook Tapi Misalnya Dalam Outlook Huma 2021 Kita Pendekatannya Penggabungan Antara Normatif Dan Ilmu Sosial Secara Normatif Kita Lihat Koherensi Dari Proses Empat Legislasi Dengan Aturan Dan Asas Hukum Apakah DPR Sudah Menaati Prosedur Sesuai Undang-Undang Dalam Hal Pembahasan Undang-Undang Apakah Sesuai Dengan Asas Transparansi Apakah Sesuai Dengan Prinsip Hak Masyarakat Adat Soal Free Inform Consent Dan Sebagainya Tapi Catatan Proses Itu Kita Analisis Lagi Dengan Pendekatan Ilmu Sosial Yaitu Kita Melihat Diskursus Yang Terbangun Dari Pernyataan Publik Aktor Terkait Yaitu DPR Dan Pemerintah Berkaitan Dengan Catatan Proses Di Empat Legislasi Itu Nah Terus Salah Satu Hasilnya Itu Diskursus Yang Terbangun Dari Pernyataan Publik Aktor Untuk RU PKS Dan RU Masyarakat Adat RU PKS Dan Masyarakat Ini Dua RU Yang Memang Dituntut Banget Oleh Masyarakat Sipil Untuk Segera Disakan Gitu Tapi Sampai Sekarang Mandak Pembahasannya Belum Dibahas Juga Diskursus Yang Terbangun Alasan DPR Itu Karena Seolah Kesepakatan DPR Itu Harus Bulat Gitu Jadi Alasannya Adalah Karena Sampai Sekarang Masih Ada Satu Fraksi Yang Menolak Dan Dari Pernyataan Publik Soal 2 RU Ini Yang Terbangun Diskursus Seolah Penolakan Satu Fraksi Itu Hambatan Yang Besar Banget Jadi Akhirnya Kalau Kita Amati Respon Publik Seolah Ini Perdebatan Ideologis Yang Gimana Banget Kita Fokus Menekan Satu Fraksi Yang Menolak RUU Tersebut Kita Gembar Gemborkan Kalau RUU Ini Penting Kita Dekati Konstituennya Dekati Kadernya Seolah Posisi Satu Fraksi Ini Menentukan Banget Untuk RUU Ini Disahkan Padahal Ketika Kita Cross Check Dengan Kerangka Normatif Sebenarnya Prosedur Pembahasan Undang-Undang Di DPR Itu Pakai Suara Mayoritas Bukan Suara Absolut Jadi Sebenarnya Secara Normatif Satu Fraksi Tidak Signifikan Kalau Dalam Konteks Suara Mayoritas Ini Kontradiktif Ketika Kita Bandingin Diskursus Yang Terbangun Saat Ngomongin Undang-Undang Cipta Kerja Sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja Ini Faktanya Kalau kita Lihat Juga Ditolak Oleh Beberapa Fraksi Ketika Kita Melakukan Studi Dokumen Juga Dalam Pembahasan Dim Banyak Fraksi Yang Menolak Pasal-pasal Yang Dirumuskan Tapi Diskursus Yang Terbangun Ke Publik Itu Gak 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 Pernah Mengangkat Kalau Kesannya Penolakan Fraksi Itu Hambatan Yang Besar Banget Justru Diskursus Yang Terbangun Ini UCK Harus Disahkan Demi Rakyat Karena Butuh Rapangan Kerja Karena Butuh Pemulihan Ekonomi Dan Lain-lain Jadi Itu Salah Satu Temuan Huma Di Outlook Ini Soal Diskursus Yang Terbangun Bisa Bisa Kontradiktif Antara Signifikansi Penolakan Satu Partai Sama Di Dua Legislasi Yang Berbeda Karena Waktunya Udah Udah Ini Kayaknya Yang UCK Mungkin Sekalian Promosi Aja Mungkin Huma Akan Launching Dua Minggu Lagi Bapak Ibu Untuk Yang UCK Jadi Jangan Lupa Kalau Ada Waktu Mohon Dateng Untuk Penerapannya Untuk Advokasi Kebijakan Mungkin Itu Yang Akan Kita Diskusikan Hari Ini Kira-kira Dari Riset Ini Tindak Lanjutnya Gimana Tapi Yang Sekarang Yang Sekarang Kepikiran Bisa Menjawab Opini Publik Dari Tokoh-tokoh Yang Berpengaruh Yang Masih Memandang Hukum Secara Formalistik Tanpa Ngelihat Catatan Prosesnya Terus Kita Putusan Putusan Mka Mka Bc Jadi Ketika Kita Ngomongin Putusan Mka Tersebut Kita Tahu Harus Aktor Mannya Harus Didekati Dulu Untuk Advokasi Kebijakan Dan Perannya Juga Dalam Proses Legislasi Sekian Bapak Ibu Mohon Maaf Ini Gini Doang Jangan Lupa Besok Mohon Dateng Kalau Lowong Makasih Banyak Baik Terima kasih Mbak Nadia Materi Yang Sangat Menarik Dan Bermanfaat Kalau Ini Juga Bisa Terlihat Dari Chat Para Partisipan Yang Ingin Memperoleh Materi-materi Yang Sudah Disampaikan Tadi Mungkin Catatan Kecil Saja Bahwa Ternyata Dinamika Di DPR Di Prolik Sekarang Itu Seperti Itu Bagaimana Teman-teman Huma Mengawal Undang-undang Cipta Karya Baik Terima kasih Juga Update-nya Terkait Dengan Kegiatan Teman-teman Huma Kita Lanjut Ke Sesi Pertanyaan Tapi Mungkin Untuk Mempersingkat Waktu Saya Mungkin Memerlukan Kesediaan Dari Para Partisipan Karena Sebetulnya Diskusi Ini Di Jadwal Itu Berlangsung Sampai Jam 14 Nanti Tapi Kalau Misalnya Mau Dilanjut Sekitar Nambah 5 Sampai 10 15 Menit Apakah Bersedia Silahkan Nanti Teman-teman Ber Bersepakat Dulu Mungkin Tapi Untuk Saat ini Kita Buka 1 Sampai 2 Pertanyaan Mohon Dibantu Oleh Rekan Mas Misan Ada Mas Misan Untuk Melihat Sebentar Saya Lihat Dulu Ya Oke Siap Assalamualaikum Waalaikums 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari para partisipan kepada Mas Agung dan Mbak Nadia. Menarik mendengar pengawalan dari teman-teman Huma, Mas Agung dan Nadia dalam mengawal Undang-Undang Cipta Karya. Sudah sejak lama, sejak kapan Mas ini dilakukan untuk mengawal ini? Silahkan Mbak Agung. Kalau di proses pembuatannya kami tergabung di fraksi rakyat Indonesia, nah itu di tahun 2019 akhir kalau nggak salah. Nah memang tapi di dalam prolekna sendiri di 2020 proses yang sebelumnya namanya Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja terus jadi Cipta Kerja. Nah Dema meneliti penelitiannya itu dimulai di bulan apa Dem 2020? Saya lupa bulannya, tapi paling nggak dia jadi sebuah temuan yang menarik di dalam proses penyusunan, terutama dalam pembuatan bagaimana analisis formil dari Undang-Undang tersebut. Dema bisa menambahkan mungkin, mulai meneliti kapan dan mendampingi kapan. Jadi kebetulan untuk UU CK ini kita ngeluarin beberapa seri kajian gitu. Nah yang sekarang lagi kita garap itu udah catatan akhir gitu, karena udah disahin terus ya udah gitu jadi catatan akhir. Jadi kita meneliti overall proses pembahasannya sama bahan untuk kalau nanti mau ditindak lanjutin jadi advokasi bentuk lain. Misalnya ketika ada yang mau GR gitu, mungkin bahan kita bisa bantu untuk jadi referensi gitu. Tapi sebelum ini kita pernah nyelenggarin kajian soal dampaknya ke masyarakat adat. Mbak Nadia, maaf sebentar, ada Mas Firdaus mau bertanya. Silahkan Mas Firdaus untuk meng-unmute phone-nya Mas, silahkan. Oke, terima kasih. Sebenarnya saya udah nulis di chat tadi. Tadi kan disebutkan bahwa salah satu pendekatan dari penelitian hukum dengan sejarah ini ya, sejarah undang-undang adalah salah satunya dengan analisis aktor. Nah, bagaimana seandainya aktornya itu tidak muncul di media atau teks perdebatan di DPR yang diteliti oleh teman-teman? Bagaimana cara mengungkap aktor yang nggak muncul ini? Dalangnya dari sebuah undang-undang itu disahkan ataupun ditolak. Misalnya tadi kan undang-undang cipta kerja, segala macam ini sebenarnya dalangnya siapa sih? Termasuk kemudian undang-undang PKS ini misalnya siapa sih sebenarnya dalang aktor yang sebenarnya menolak dan bagaimana wacana yang mereka bangun untuk menolak atau menerima sebuah undang-undang. Dan bagaimana teman-teman membongkar aktor yang nggak nampak seperti ini? Di melalui pendekatan yang teman-teman lakukan. Terima kasih. Itu saja mungkin ya teman-teman. Baik, silahkan Mas Agung dan Mbak Nadia. Dima dulu mungkin yang meneliti langsung. Kebetulan kalau yang penelitian ini, Mas Firdaus memang pendekatan aktor kita itu fraksi cuma untuk menjawab yang misalnya kita mau melakukan penelitian hukum lain berkaitan dengan misalnya UU CK ini. Melihat aktor-aktor yang tidak muncul gitu. Saya ingat ini sih kajiannya teman-teman bersihkan Indonesia. Kebetulan mereka juga pernah mengeluarkan kajian soal aktor dibalik UU CK. Itu mereka menelitinya, semoga saya nggak salah menyampaikannya. Mereka menelitinya itu dibalik dalam proses pembahasan dan dalam teks undang-undangnya itu siapa yang diuntungkan. Dari siapa yang diuntungkan itu kan kelihatan keuntungan signifikan ada di pengusaha sektor mana saja. Terus kita lihat setelah itu mereka melihat sektor yang diuntungkan itu, pengusahanya siapa saja, perusahaannya apa saja, dan lihat kasus-kasus yang terkait dengan perusahaan itu gitu. Dan setelah itu lihat koneksinya dengan elit-elit di pemerintahan dan di DPR. Itu kalau saya lihat yang kajiannya teman-teman bersihkan Indonesia, itu keren sih. Jadi ngelihatnya dari pertama untuk siapa yang diuntungkan, dan kalau misalnya ada dokumen misalnya kan ada di Kepmenko itu siapa anggota tim Satgas dari UU CK itu siapa saja itu bisa kita lihat dari Kepmenko gitu. Walaupun nggak pernah keluar pernyataan publik di media maupun di teks undang-undangnya gitu. Tapi kalau untuk kajian kita yang sekarang memang pendekatan kita fraksi. Untuk lihat peran fraksi di empat legislasi. Baik, silakan Mas Agung. Kalau saya lebih ke arah metodologi. Jadi kan kalau metode tadi ada yang empat, heroistik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Nah kalau di metodologi, itu sebenarnya yang seperti Mas Firdaus katakan. Jadi ada aliran naratif, dia bicaranya cuma eksplanasi gitu. Seperti berita dan informasi. Nah ada sebenarnya aliran struktural. Nah kalau para pengikut aliran struktural, dia menganggap sejarah itu tidak terlalu penting sosok atau pokok itu. Dia malah kadang menegasifikannya. Nah yang berperan dalam tulisan sejarahnya adalah siapa yang mengubah perubahan itu. Jadi perubahan kan bisa enggak-enggak diubah oleh tokoh. Salah satu karya struktural yang terkenal adalah Denis Lombard. Dia bicara mengenai kekalahan Napoleon Bonaparte dalam Perang Waterloo disebabkan oleh meletusnya Gunung Tambora. Nah jadi dia mengungkapkan fenomena alam sebagai aktor perubahan dalam Perang Waterloo itu. Jadi dia sebenarnya enggak jelasin siapa Napoleon Bonaparte, enggak jelasin siapa ada di peperangan itu, tapi dia menjelaskan musibah gitu. Ada wabah meletusnya Gunung Tambora yang menyebabkan kekalahan Perancis di Perang Waterloo. Itu salah satu contoh lainnya. Nah aliran struktural di Indonesia yang terkenal adalah penelitiannya Sartono Kartodirjo, pemberontakan tani Banten. Jadi dia bicaranya kelas, struktur. Struktur masyarakat ada petani. Nah petani itu digerakkan oleh pemuka-pemuka agama yang menyebabkan pemberontakan petani Banten 1888. Di Banten. Itu juga sebuah karya yang fenomenal. Jadi sebenarnya kalau dalam style, dia bisa enggak menggunakan aktor, tapi bisa peran perubahan itu sendiri. Nah jadi kalau alternatifnya kita tidak menemukan aktor, yang seperti tadi dijelaskan, kita bisa mungkin menangkap bagaimana proses perubahan, bagaimana determinasi atas perubahan itu, yang akan menjadi agen dari perubahan itu sendiri sih. Baik. Terima kasih Mas Agung. Ternyata di chat terakhir ada sekitar 2-3 penanya di sini Mas Agung. Pertama ada... Sebentar saya cek dulu ini chat, sebentar. Ada dari Mbak Nurintan. Mbak Nurintan menyampaikan bahwa tertarik dengan urayan sosial legal. Bagaimana hasil review RUU-PKS sebagai bahan advokasi dengan pisau bedah sosial legal ini? Mohon sharing. Nah ini sudah masuk materi yang besok. Besok ini Dema nih yang bisa... 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 Pisa analisisnya dari mana dan... Kita fokus di mana. Silahkan. Ya, selengkapnya kalau loong mohon di... Mohon hadir. Halo. Halo ya. Maaf, mungkin untuk mempersingkat waktu juga, saya silahkan teman-teman yang mau menanya, mungkin bisa di... Saya tulis dulu nanti. Ada pertanyaan lagi Mas Adam Kurniawan, juga yang akan bertanya. Mungkin kepada Mas Adam silahkan di-unmute. Ya, oke Mbak. Saya bisa langsung bertanya. Silahkan Mas. Oke, selamat siang. Bung Agung dan kawan-kawan yang lain. Adam Kurniawan dari Bantaeng, Sulawesi Selatan. Ya, ini saya mau bertanya hal yang sangat praktis ya. Ini, sepertinya kita ini dalam berhadapan dengan sistem hukum di negara kita sendiri mengalami kebentuan yang luar biasa. Misalnya nih, undang-undang yang penolakannya besar-besar. Yang terbaru, penolakan terhadap undang-undang kita lapangan kerja. Ini, sepertinya kita sama sekali tidak berdaya menghadapi keinginan pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif. Sebenarnya, apa sih faktor terbesar membuat kita seperti menabrak tembok ketika berhadapan dengan hal yang seperti itu? Di sisi lain, undang-undang yang mati-matian didorong juga untuk dibahas, seperti RUU PKS dan RUU Masyarakat Adap, juga tidak mendapatkan respon apa-apa. Situasi apa sebenarnya yang kita hadapi ini, Bung Agung? Sehingga keadaannya menjadi seperti ini. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Adam. Satu lagi dari, masih di, dari Mbak Nur Intan. Mbak Nur Intan menanyakan tentang kajian undang-undang Cipnaker ya, atau Cilaka, ketika mereview menggunakan undang-undang yang mana, katanya. Maaf, karena masyarakat cukup bingung dengan jumlah pasal yang berubah-rubah. Apakah pernah dalam sejarahnya di Indonesia pembentukan undang-undang seperti ini? Silahkan Mas Adam. Ya, nanti mungkin Dema bisa menambahkan, karena Dema yang terjun langsung dalam paling tidak bacaan saya yang terkait dengan politik hukum hari-hari ini, itu memang Indonesia saat ini kehilangan sekali bagaimana pelibatan partisipasi publik dalam penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan kita. Nah, itu yang kami paling rasakan akhir-akhir ini. Paling tidak begini, ketika kami mengusulkan di awal tengah pandemi corona, masyarakat sipil mengusulkan DPR dan pemerintah dan eksekutif dan legislatif fokus di penyelamatan nyawa manusia di tengah pandemi, dan mengubah format mereka melupakan legislasi terlebih dahulu, tapi juga mengamankan bagaimana situasi pandemi dan fokus keanggaran dalam DPR, itu mereka abaikan. Nah, mereka tetap membahas undang-undang yang sifatnya menguntungkan bagi mereka. Nah, kemudian dalam ada keinginan dari koalisi masyarakat sipil juga menginginkan, kalaupun ada legislasi gitu di tengah pandemi ini, paling tidak ada legislasi yang menyelamatkan hajat hidup orang banyak. Pertama ada RUU masyarakat adat, dan juga ada RUU penghapusan kekerasan seksual. Nah, itu mereka juga nggak dengar. Mereka justru menelurkan dan mensahkan RUU Minerba, dan juga RUU Cipta Kerja. Nah, itu pandangan kami. Jadi, dua kali dia tidak melibatkan partisipasi publik. Kami minta fokus di anggaran gitu, dalam menangani pandemi, jangan fokus ke legislasi. Nah, mereka tetap fokus ke legislasi. Di tengah legislasi yang ada, kami minta legislasi yang pro masyarakat gitu, mereka juga nggak mau. Nah, kemudian ketika RUU ini sudah disahkan, kami mencatat ada proses cacat formil dalam pembentukannya. Nah, yang mereka tanggapi juga selalu adalah bagaimana proses yang cacat ini, itu diajukan saja, judicial review di Mahkamah Konstitusi. Nah, proses-proses seperti ini kan, dia jadi ingin melanggengkan kecacatan dalam proses hukum yang berlaku, dan seolah ini legal begitu. Secara legal formal sudah benar. Nah, padahal itu cacat. Sehingga tadi, semua masukan dan partisipasi publik, itu begitu mudahnya diabaikan. Kalau bacaan saya, ada insinuasi, kita harus melakukan kembali formatisasi dalam sistem representasi dalam demokrasi di Indonesia ini. Karena partai politik sudah tidak lagi ada yang melakukan sistem oposisi gitu dalam menyuarakan, sehingga tinggal masyarakat sipil yang bisa menyuarakan ini, dan itu pun diabaikan belakangan ini. Nah, untuk materi di dalam peraturan perundang-undangannya sendiri, saya mungkin serahkan ke Dema yang lebih mendalam terkait ini. Silakan, Dem. Oh, iya. Tadi yang sempat kepotong tadi, kalau untuk yang, karena ini kan undang-undangnya banyak, ada 82 undang-undang yang diubah gitu, jadi untuk komprehensifnya mungkin baiknya secara tertulis kita kirim saja gitu, dua minggu lagi insya Allah sudah selesai layout jadi bisa dikirim. Tapi, untuk masyarakat adat sendiri pada intinya adalah dia melanggengkan perampasan wilayah adat dan kriminalisasi masyarakat adat dan masyarakat lokal gitu. Dan memperlebar jurang ketimpangan gitu antara pengusaha dan masyarakat adat dan lokal gitu. Nah, pertanyaan dari Mbak Nur Intan ya? Iya, Mbak Nur Intan. Mbak Nur Intan untuk kajian sosial legal terhadap undang-undang PKS. Jadi, untuk yang di Outlook Humas sendiri, kita menemukan yang tadi kita menggunakan pendekatan diskursus gitu. Diskursus yang terbangun seolah-olah satu fraksi itu dari pernyataan publik aktor-aktor yang terlibat seolah-olah hambatannya itu dipenolakan satu fraksi. Jadi, publik itu diarahkan untuk seolah-olah musuh kita tuh satu fraksi itu yang masih gak setuju. Seolah-olah itu tuh hambatan yang besar banget untuk tidak mengesahkan suatu produk legislasi. Sementara, ketika produk legislasi yang itu menguntungkan kepentingan elit, ternyata gak cuma satu fraksi. Ada beberapa fraksi yang nolak juga gak jadi masalah gitu. Dan itu gak diangkat ke publik. Seolah-olah itu tuh bukan hambatan yang besar gitu. untuk isu RU Masyarakat Adat kan juga ditolak oleh satu fraksi. Untuk RU PKS ditolak satu fraksi. Ini tuh seperti diskursusnya tuh memindahkan tanggung jawab dari DPR secara lembaga menjadi ke satu fraksi dan kader-kadernya. Jadi publik tuh dalam pertarungan opini ini publik seolah-olah musuh kita tuh ya kader satu fraksi itu. Seolah-olah ini tuh kayak pertarungan ideologis yang gimana banget gitu. Padahal di UCK beberapa fraksi menolak ya gak jadi masalah. Dan itu gak jadi diskursus yang diangkat ke publik. Itu untuk outlook ini. Tapi untuk menjawab pertanyaan Mbak Intan yang lebih general gitu. Sebenarnya sosio-legal ini pendekatan gitu. Jadi bukan metode yang menawarkan satu metode analisis yang serupa gitu. Tapi dia adalah metode penelitian yang menggabungkan ilmu hukum dan ilmu sosial. Nah bagaimana menganalisisnya menggunakan sosio-legal tergantung pendekatan ilmu sosial apa yang mau digunakan. Pendekatan ilmu sosialnya kan macam-macam Mbak. Jadi ya tergantung kita maunya apa yang relevan gitu. misalnya kita mau kaji RUPKS dari teori feminisme atau kita mau kaji dari feminismenya pun beragam. Kita mau kaji dari misalnya teori feminisme interseksional gitu. Atau misalnya kita mau kaji pakai analisis diskursus yang tadi atau kita mau kaji pakai analisis apalagi tergantung pendekatan ilmu sosial apa yang mau kita gunakan. jadi mungkin kalau pertanyaan yang lebih jeneral bagaimana menganalisis RUPKS dengan pendekatan sosial legal yang tadi jawaban saya tergantung pendekatan ilmu sosial apa yang mau kita gunakan. Untuk pertanyaannya Mas Adam itu sebenarnya saya kembalikan lagi jadi apa namanya saya sih senang banget diundang di simpul mengadani baru sekali dan ternyata partisipannya banyak banget kalau dari saya sendiri sih memang kita memang kayaknya segala cara sudah dicoba gitu ya jadi yang untuk menyuarakan penolakan gitu yang paling yang paling bisa dilakukan sekarang kan memper banyak konsolidasi konsolidasi masyarakat sipil kayak yang dilakukan simpul madani gitu jadi lebih karena ini masih ada sih sempat menit mungkin di forum ini justru bisa makin makin kaya gitu diskusinya antar kita gitu harus ngapain lagi sih yang belum harus ngapain lagi yang belum gitu sih kayaknya Mas Adam jadi mungkin pertanyaannya saya kembalikan lagi ya silahkan Mas Adam mau dikonfirmasi silahkan ya 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 pengalaman kami sih memang Huma yang seringkali menjadi rujukan ketika berhadapan dengan kasus-kasus hukum ataupun mendorong pembaraan hukum di masyarakat usul saya konkret saja nih untuk tahun-tahun Huma itu SPHR mungkin bisa diaktifkan lagi karena barangkali kita butuh konsolidasi masyarakat sipil yang yang masif untuk memastikan kepentingan kita dalam pembuatan undang-undang ini bisa patah kemudir begitu aja Mbak siap Mas usul yang menarik Bung Adam saya ingat dulu pernah main ke kantornya Balang memang dan itu menggerakkan sekolah pendamping hukum rakyat jadi bagaimana sebenarnya sekarang nih di tengah pandemi ini kita bisa berkonsolidasi secara masif karena peluangnya besar kita bisa bertemu secara virtual begini bagaimana menggerakkan pendamping hukum rakyat pendamping hukum kritis di tengah pandemi ini meskipun kita nggak bertemu secara fisik langsung tapi tetap bisa berkonsolidasi lewat daring ini dan saya rasa forum-forum seperti Simpul Madani dan lain sebagainya Kamisan dan lain sebagainya menjadi wadah yang mempersatukan kita kembali saya sih sepakat sekali dengan si Bung Adam ini dan ya dua jam terima kasih Halo semuanya Ya maaf Tadi sempat terputus Jaringan di saya mungkin gak terlalu bagus ini Baik Karena berhubung Waktunya juga sudah Habis karena memang Terbatas sekali Sekali lagi terima kasih sekali Kepada Mas Agung Dan Mbak Dema atas Pencerahan Bagi kami semua disini Dan memang Ternyata Saya tahu banyak hal terkait dengan Berpikir sejarah Manfaat dari penelitian ini Baik terima kasih Mas Agung dan Mbak Dema Mungkin mohon kesediaannya Apabila masih ada pertanyaan Dari para partisipan yang akan Melayangkan pertanyaan Mohon kiranya Mas Agung dan Mbak Dema Untuk merespon mungkin ya Kita yang makasih ya tuh diundang ini Baru sekali Seru Baik terima kasih Mas Agung Mbak Dema Selalu dengan Selalu dengan kerja-kerja Di Huma Indonesia Kami tunggu Dan mungkin untuk Besok launchingnya ya Boleh kami di-share Ini untuk outlook Huma nya Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu telah hadir Di acara diskusi kamisan Si Pumadhani hari ini Sampai jumpa Dan sampai ketemu Di diskusi kamisan yang lain Terima kasih Terima kasih banyak Terima kasih